ehm 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 ya aku lagi selesai saya haram disini kali ini kita mau bisa besok oke, ehm besok nyitrum oke sebelumnya guys, minta maaf karena enggak sempat upload video, bukan berbagi kondisi ya, pertama itu ada kondisi covid-19 dan banyak keluarga yang datang jadi videonya agak ambrador dan bisa kita lihat disini via via di video-video seperti ini itu berkurang mungkin mungkin kedepatnya aku akan pikir-pikir lagi untuk video sepertinya teks sudah 900 subscriber oke oke selesai intinya untuk subscriber jadi membahas tentang PSU nyitrum guys saya saya cari di youtube itu tidak terlalu ada banyak yang membahas mungkin hampir tidak ada yang saya lihat tapi mungkin ada tapi saya mau suatu oke pertama oh set market PC guys kalian harus pilih PSU yang 80 plus itu enggak salah sih enggak salah itu benar tapi ini yang selalu di apa namanya dikatakan oleh para-para youtuber market PC lainnya harus 80 plus 80 plus itu yang selalu ditegalkan enggak penting merek enggak penting 80 plus padahal sebenarnya itu penting banget sih merek PSU itu dan eh iya apalagi pertama itu sebenarnya hampir sama dengan motherboard gitu kan pertama itu 80 plus tips untuk membeli PSUC yang harus diperhatikan kode itu merek harus ada mereknya dilihat di internet gitu kan yang ketiga yaitu enggak nyetrum guys kadang-kadang ada bodinya itu nyetrum berarti itu eh fake eh fake apa ya udah rusak gitu kan atau eh apa ya enggak layak lah PSU PSU dulu mungkin eh mereknya dari merek casing PSU tersebut gitu kan jadi kita harus tanya dulu kepada penjualnya apakah nyetrum atau enggak nyetrum ini sebenarnya PSU nya udah rusak menurut saya ada pun kalau ada yang bilang eh apa ya nyetrum tapi masih bagus gitu kan ya emang masih bagus normal tapi nyetrum sebenarnya itu sudah enggak bagus guys karena itu udah bocor pertama itu itu udah bocor ya listriknya bocor ya ini yang sebenarnya terjadi yang saya cari ada pun ya yang mengatakan karena grounding lah ya eh ini alasan kedua ya kabel grounding saya sebenarnya kurang tahu sih grounding apa ketanya ditanam di bawah di bawah rumah gitu jadi kalau kita pegang besok kita yang biasa nyetrum kalau kita nggak pakai pengalas tersebut sebenarnya saya agak kurang mengerti tentang konsep gable grounder gini ya tapi pada intinya listriknya bocor lah gitu udah rusak gitu kan jadi harusnya diganti sama halnya dengan PSU yang saya gunakan ini nyetrum guys dan nyetrumnya itu kuat banget gitu di mikrofon ini saya sebenarnya nyetrum jadi yang saya katakan bahwa kalau ada PSU kalian yang nyetrum sebaiknya ganti guys terlepas dari apakah grounding atau nggak kita harus diganti karena itu nyetrumnya kuat banget guys bukan gitu main-main jadi ya itu aja sih saran saya usah tentu ganti saya juga mau ganti sebenarnya cuma belum ada budget jadi ya nanti aja mungkin saya bisa lihat perkembangan normal tapi harus diganti sebagainya oke guys itu aja untuk video kali ini yang saya mau sampaikan tentang seputar PSU yang nyetrum ini sekian terima kasih dan see you next time see you next time